Intro Hai parents, welcome to Wise Parenting Nama saya Denny Johan dan ini istri saya Do Engru, biasa dipanggil Dodo Kami melayani sebagai date leader di Alsut 5 dan kami dari Parenting Ministry Saat ini umur pernikahan kami sudah masuk di usia 11 tahun Kami dikaruniai oleh Tuhan dua anak, yang pertama yang besar lelaki, cowok, namanya Jeremy sudah umur 8 tahun Dan yang kedua yang mau kita bahas hari ini dengan tema seks untuk preschoolers, dia berada di usia 4 tahun Anak kami yang kedua perempuan bernama Joel Sebenarnya anak preschoolers itu umur berapa sih dok preschoolers? Preschoolers sekitar umur 3-5 tahun Mungkin nanti akan muncul pertanyaan apa perlu kita ngomongin topik seks untuk anak sekecil itu Pertanyaan seperti ini seringkali muncul karena kata seks sendiri biasanya disambungkan dengan topik adult Tapi sebenarnya tidak seperti itu atau sesuatu yang tabu Tapi menurut kita kalau kita bicarakan sampaikannya dengan sederhana sebenarnya topik itu penting untuk disampaikan dan itu bukan sesuatu yang tabu Itu sesuatu informasi yang harus kita sampaikan sejak kecil Misalkan kita bisa memulai dengan memperkenalkan bagian tubuh anak-anak Misalnya mata, kepala, hidung dan sebagainya Dan itu semua diciptakan oleh Tuhan untuk kita Termasuk juga organ private penis dan vagina Tujuannya adalah supaya anak dengan jelas dari kecil sudah tahu Mereka sudah bisa membedakan pria dan wanita Laki-laki dan perempuan dengan jelas Mereka ngerti hal itu sejak kecil Misalnya saat saya memandikan anak perempuan kami Joel Saya akan ngobrol dan memperkenalkan tubuhnya Dengan cara oke sekarang mama mau ini ya mandiin Joel dari leher ya Mama sabunin ya lehernya Atau enggak mama sabunin ya tangannya dan seterusnya Lalu kadang muncul pertanyaan Joel misalnya Dia bisa tanya Kok mama kok dadanya besar sih gitu Saat seperti itu ya kita tetap biasa aja Kita akan jawab Iya enggak apa-apa Joel Iya memang begitu Joel Karena kalau perempuan udah gede memang begitu Nanti Joel kalau sekitar umur 10 Joel juga sama dadanya jadi besar nanti gitu bisa bertumbuh Jadi kalau anak umur segitu karena pemikiran mereka sebenarnya sederhana Kita jawab dengan sederhana aja Enggak usah yang ribet-ribet Kalau untuk anak laki-laki mungkin Ben akan jelaskan lebih detail Kadang pertanyaan dari anak itu bisa tiba-tiba muncul Dan kita karena kita kaget kita langsung bilang udah jangan tanya itu Atau enggak kita cuma jadi kayak defensif gitu Tapi ada baiknya kita sudah persiapkan ini Semenjak mereka kecil Jadi kita tahu nih kira-kira ada pertanyaan apa yang berhubungan dengan seks Yang tadi kita bahas di bagian tubuh Nah kalau untuk anak kami yang cowok Jeremy sama sih sebenarnya pas lagi masih kecil dulu ya Memperkenalkan bagian-bagian tubuh sampai ke bagian-bagian yang lebih bersifat private Dan kami kita punya satu peraturan juga semacam peraturan Kalau kita pergi keluar ke mall atau kemana itu Kalau mereka mau ke toilet biasanya yang laki pasti saya yang temenin Nah kalau yang perempuan pasti dodo yang temenin Jadi kita enggak cross gitu loh Saya enggak pernah bawa anak perempuan saya yang kecil Joel Untuk istilahnya mau buang anak kecil Saya bawa dia ke toilet pria saya enggak pernah gitu Jadi dari kecil memang kita secara intensional Pastikan mereka jelas gitu garisnya Supaya identitas mereka juga jelas Untuk pria dan wanita Lalu kita ingat ya dok Satu bagian yang kita pelajari di parenting kelas Yang tentang five body parts Masih ingat enggak five body parts itu apa? Jadi bibir, dada, dua tiga ya Dan alat kelamin depan dan pantat Jadi bibir, satu, dua, tiga Penis atau vagina Dan bagian belakang pantat Memang kita pada awalnya pasti juga akan merasa canggung Untuk menggunakan kata-kata itu Tapi alangkah baiknya Kita langsung pakai kata itu apa adanya sesuai dengan artinya Jadi kita tidak perlu juga Apa tadi dodo sempat mention Itu tabu ya Jadi jangan kita biasakan juga seperti itu Memang itu kan memang namanya itu Jadi kita gunakan bahasa yang semestinya Nah kenapa five body parts itu sangat penting Kita ajarkan bahwa lima body parts itu Tidak boleh disentuh oleh orang lain Bahkan oleh mereka sendiri Enggak boleh buat main-main Enggak boleh untuk diperlihatkan Atau saling mau melihat Karena anak kita ada dua Yang cowok dan yang cewek Kadang mereka bisa buat bahan bercandaan Nah di saat itu terjadi Kita harus bilang itu Adalah bagian tubuh yang bersifat private Dan semua anggota tubuh yang ada di badan kita Adalah ciptaan Tuhan Kita harus menghormati dan respect Jadi mereka tidak gunakan itu untuk main-main Dengan kita ajarin mereka seperti itu Sebenarnya tadi kata kuncinya respect dan menghormati Tapi sebenarnya kita juga mengajari mereka untuk self-control Pengendalian diri Yang kita bisa lihat di Galatia Itu pengendalian diri juga adalah salah satu buah roh Yang diajarkan oleh Tuhan Nah saya mau baca dari Galatia 5 Ayat 22 sampai 23 Tetapi buah roh ialah Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu Jadi salah satunya penguasaan diri itu Pada saat kita ajarkan anak-anak untuk menghormati bagian tubuh mereka Dan tidak untuk main-main Itu mereka ya harus belajar untuk menguasai diri mereka Karena kita akan bilang ya Joel gak boleh main kayak gitu ya sama Koko ya Atau Jeremy gak boleh kayak begitu sama adiknya Itu lagi ngajarin mereka untuk self-control jadinya Ada lagi satu firman Tuhan yang mau kami bagikan itu ada di Titus 2 ayat 6 Demikian juga orang-orang muda Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal Jadi mumpung anak-anak kita masih kecil nih Preschoolers lagi 3 sampai 5 ya doya Nah sedini mungkin kita ajari mereka untuk menguasai diri mereka Dengan hal-hal yang simple Mungkin udah mau tambahin lagi Jadi kadang-kadang anak umur 3 sampai 5 mereka main-mainnya masih belum tahu Jadi mereka belum tahu Kadang-kadang mereka ada di masa suka buka-buka baju kasih lihat perut gitu Nah disitu kita ingatkan Karena tadi udah diajarkan tentang 5 body parts itu Jadi kita untuk nyampeinnya nge-linknya gampang kan Jangan Itu private part Jadi jangan dikasih lihat untuk orang lain Itu bukan sesuatu yang dimain-main Itu juga selain nge-link ke sana karena kita udah ajarkan Jadi kita gampang untuk contoh-contoh kita aplikasikan di sehari-hari Selain itu Kita juga harus ajarkan untuk berani bilang tidak Kalau misalnya dia udah ngerti kan Maksudnya karena kita ulang-ulang 5 body parts itu penting That's why kalau misalnya ada orang yang mau sentuh Dia harus berani bilang no Itu yang harus kita terapkan juga Jadi kita tambahin sedikit demi sedikit ajarannya Misalkan juga biasain Kalau misalkan mereka udah bisa pipis sendiri ke toilet Nah mereka harus tutup pintu Atau mereka lagi mandi mereka harus biasakan tutup pintu Saat ajarkan juga mereka membersihkan alat kelamin mereka saat mandi sendiri Kalau misalnya mereka belum bisa dan butuh bantuan Nah pas lagi kita mau bersihkan Karena kita tak ajarinnya kalau itu penting Nah kita juga harus kasih tau Minta izin pas lagi Kita mandikan mereka misalnya Oh ya Joel Mama mau bersihin vaginanya ya Jadi kita kasih tau Kita izin dulu Supaya mereka ngerti kalau kita respect juga Terhadap mereka Lalu sehabis mandi misalkan Sehabis mandi Kita ajarkan mereka untuk segera pakai baju Jalan-jalan di kamar Jalan-jalan di kamar Kelanjang gitu Jadi kita ajarkan mereka pentingnya Untuk segera pakai baju Biasakan Dan juga kalau saat orang lagi pakai baju Mereka jangan mendekat Jangan melihat gitu Itu yang kita harus ajarkan Itu menghormati orang lain Dan menghormati diri sendiri juga Semua ini kita sampaiinnya dengan santai Tanpa harus canggung Anak preschoolers itu Mereka juga memiliki kebutuhan untuk Dipeluk dan dicium Karena mereka ada physical needs Jadi pada saat mereka berbicara Ngobrol atau mau ajarkan sesuatu Kita bisa lakukan sambil memeluk mereka Misalnya seperti ini Misalnya gini Saya kasih contoh Misalkan kalau kita ketemu teman kita yang sedang hamil Kita bisa sampaikan Misalnya pas saya bawa Joel Atau saya bawa Jamie gitu Saat umur 3-5 tahun Kita bisa peluk dia Kita bilang Tuh Joel lihat Tante itu Seperti ini ya Jadi Tante itu Dalam perutnya ada dede Jadi sebenarnya Tidak secara terpaksa Tapi kita ada physical class seperti ini Kita biasain gitu Stimulasi Pemikiran mereka juga Karena kita tahu Sampai satu titik Mereka juga akan Punya pertanyaan itu Pada saat Sampai mereka akan bertanya Jangan sampai kita yang malah Aduh gimana yang jawabnya gitu Jadi Mendingan kita pikirin dulu Terus kita tahu Pastilah Anak-anak akan bertanya Pertanyaan seperti itu Pada saat mereka melihat Perut Tante itu yang lebih besar Kenapa gitu Nah kita bisa langsung Jelasin Sembari ngobrol Dan tadi ada physical Touch itu Jadi informasi yang kita mau sampaikan Kita lakukan dengan konsisten Kita lakukan dengan konsisten Dan intentional Supaya informasi Gap informasinya itu Antara kita Sama anak kita Tidak jauh Dan kadang Misalkan Kan tujuannya Supaya gendernya jelas ya Jadi Perempuan dan laki-laki jelas Jadi misalkan Karena anak pertama kami Itu laki-laki Dia lebih Mengerti tentang Dia pasti Kadang-kadang Sudah dapat informasi duluan Dari kakaknya Kadang-kadang Jadi misalnya Dia bisa bilang Oh ya Joel Juga punya penis Gitu Tidak kita harus membenarkan dia Bukan Kalau misalnya Joel itu Ya vagina Jadi Biasakan dengan menggunakan Kata-kata yang Memang benar Namanya Supaya Mereka gak ngerasa Itu sesuatu yang tabu Justru semakin Kita ngerasa itu Kita gak mau sebutkan Kita umpet-umpetkan itu Jadi Semakin mencurigakan Perkesannya Jadi kalau dari kecil Kita udah biasakan Itu bukan sesuatu yang Tabu Maksudnya Ya malah Jadi kayak Berasa Itu Tabu Dan Seperti Jamie Karena pengertian dia Bahwa Kalau penis itu Ya buat kencing Jadi dia akan Punya pemikiran yang Oh kalau adanya mau kencing Ya itu juga penis Nah pada saat kita Denger itu Kita Membenarkan itu Sesuai dengan fungsi Tumuh masing-masing Sesuai dengan Gendernya masing-masing Nah pada saat itu Kita bisa tambah lagi Maju lebih Satu langkah lagi Kan untuk Nambahin lagi Oh kalau yang perempuan Nanti akan punya dada Yang untuk Bayi Ya kan Atau Untuk Vagina Untuk kencing Itu namanya berbeda Jadi Tidak Tidak Kita buat itu Jadi kayak Canggung Dan jadi susah Untuk dibicarakan Nah memang tadi Dodo sempat mention Kalau informasi itu Tidak semuanya harus Langsung Oh pokoknya Kalau kita mau jelasin Jelasin selengkap-lengkapnya Gak perlu Memang itu Bersifat Apa tadi Dodo katanya dipakai Cicil aja Sama sesuai dengan Kapasitas mereka Tapi Yang kita mau make sure adalah Komunikasi itu Terus kita bangun Supaya kita tahu Bahwa Apa yang kita mau Mereka tahu Sesuai dengan umurnya Dan apa yang mereka sudah tahu Yang kita belum tahu Karena begitu masuk ke Sekolah Atau mereka melihat Di sosial media Atau segala macam Kadang Informasi yang dia dapat Bisa beberapa langkah Di depan kita Jadi kita cuma Mau pastikan bahwa Gap itu Tidak terlalu jauh Karena kita juga Mau mereka mengerti Sesuai dengan Pasenya mereka Tetapi juga Kita mau tahu Apa yang mereka sudah ketahui Jadi Untuk Seks itu Sepertinya Itu yang perlu Kita bicarakan Sama anak-anak kita Lalu Tujuan akhirnya Selalu ingat bahwa Ini semua untuk Membangun Relationship Antara kita Dan anak-anak kita Jadi Ini sudah gambaran Besarnya Tidak lagi hanya Seks Tetapi Apapun itu Nah Kali ini Kita mau bicarakan Tentang seks Karena Dengan membangun Komunikasi seperti ini Kita akan pastikan Anak-anak kita Tidak canggung Untuk balik ke kita Untuk bertanya Dan ngobrol Dan kita pun Tidak canggung Karena itu sudah kita Perlihatkan dahulu Bahwa It's okay To talk about this Tapi Sesuai dengan Porsinya Masing-masing Jadi Kita mau bangun Itu lewat Komunikasi yang lancar Nah Apa yang kita Obrolin Apa yang kita Ajarkan Ke anak-anak kita Di hari-hari ini Sangat menentukan Bagaimana mereka Berikutnya akan datang Ke kita Atau mereka mau Open up ke kita Contoh Kayak tadi Misalkan Kalau mereka bertanya Sesuatu yang Kayaknya kita kaget Kita langsung bilang Udah jangan Tanya yang kayak gitu So Mungkin Berikutnya mereka Kan punya pemikiran Oh yaudah Kalau yang kayak gitu Kita jangan tanya deh Dan kita gak mau Itu terjadi Karena Lebih baik mereka Dapatkan semua informasi Dari kita Sebagai papa dan mamanya Daripada mereka Dapat dari Tepat lain nantinya Ya Yang belum tentu benar Ya Lalu Kita bangun terus Itu semua Supaya Jangan lewatkan Setiap fase Anak-anak itu Kita gak mau terlewat Fase Dimana mereka bertumbuh Dan Istilahnya adalah It's just a phase Jadi fase aja Itu sebenarnya Tapi dia akan lewat Nah Pastikan kita tidak Melewatkan fase itu Pastikan kita isi Dengan hal-hal Yang membangun Dengan hal-hal Yang berarti Untuk anak-anak kita Jadi Itu yang dapat Kita bagikan Untuk tema Wise Parenting Kali ini Yaitu Seks Untuk anak-anak Usia Preschoolers Ya Kami pun Terus belajar Karena Anak kami yang besar Sudah masuk ke Fase berikutnya Artinya Ada tantangan Berikutnya lagi Jadi Oleh karena itu Kita mau ajak Semua parents Yang nonton ini Kali ini Untuk Enjoy Our parenting season Jadi Let's enjoy Our parenting season And learn Together Oke Bye-bye semuanya Thank you